Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Berikut klasemen BRI Liga 1 2023 hingga 2024 terkini usai rampungnya Laga Pekan ke-7, Rabu, 9 Agustus 2023 Persija Jakarta gagal kudeta Madura United di urutan teratas, sementara Arema FC kian terpuruk di dasar klasemen Pertandingan antara Persija Jakarta dan Borneo FC Samarinda di pekan ke-7 BRI Liga 1 2023-2024 berakhir Dengan skor imbang 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi Persija Jakarta tertinggal lebih dulu pada menit ke-14 setelah gol yang dicetak oleh Stefano Lilipali Namun, Macan Kemayoran berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Rizky Rido pada menit ke-37 Meskipun berusaha keras, Persija pada akhirnya harus puas bermain imbang 1-1 Hasil ini membuat tim asuhan Thomas Doll gagal melanjutkan tren kemenangan setelah di dua laga terakhir sukses meraih 3 poin Hasil imbang membuat Persija Jakarta berada di posisi ketiga dalam klasemen sementara BRI Liga 1 dengan 12 poin Sementara Borneo FC menempati peringkat 9 dengan 10 poin Di pertandingan lain, Arema FC mengalami kekalahan 0-2 dari PSIS Semarang Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Rabu, 9 Agustus 2023, sore Kapten tim PSIS, Septian David Maulana Menjadi pahlawan dengan mencetak dua gol untuk timnya pada menit ke-67 dan ke-74 Termasuk satu gol langsung dari tendangan penjuru Kemenangan ini membawa PSIS Semarang naik ke posisi ketujuh dalam klasemen Sementara Liga 1 dengan raihan 11 poin dari tujuh pertandingan Sementara itu, Arema FC semakin terpuruk di dasar klasemen dengan hanya mengumpulkan dua poin dari tujuh pertandingan Demikian dilansir dari Bola Times, Kamis, 10 Agustus 2023 Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga